Intro Di samping arah keindahannya, Indonesia juga dikenal sebagai kawasan rawan bencana atau Ring of Fire. Kondisinya sebagai konsekuensi letak geografis dan geologis Indonesia, bencana berskala besar dan kecil kerap terjadi. Bencana gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2004, tercatat sebagai salah satu gempa terbesar dalam sejarah kegempaan dunia. Magnitude kerusakan dan banyaknya korban jiwa dalam bencana ini menjadi titik awal kebangkitan paradigma pengurangan resiko bencana di Indonesia. Intro 10 tahun pasca tsunami Aceh, Palang Merah Indonesia atau PMI membuat program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat untuk kawasan pesisir Aceh Jaya. Salah satunya penanaman tanaman mangrove atau bakau. Hingga kini sudah tercapai penanaman 90.400 batang dari target pencapaian 150.000 batang untuk kawasan Aceh Jaya. Program ini adalah salah satu bentuk mitigasi bencana yang digagas PMI bekerjasama dengan masyarakat. Jadi kita belajar bersama masyarakat, jadi masyarakat sendiri yang melakukan pembibitan dengan dampingan dari PMI dan menanamnya juga masyarakat. Jadi kita melakukan pemberdayaan masyarakat di sini. Selain untuk memperbaiki kondisi alam Aceh dan mendahan perjangan tsunami, program ini juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya di desa Gampong Baru Sayeng, Kecamatan Setia Bakti Aceh Jaya. Kami kan masyarakat disayang di sini, tempat masyarakat ekonomi di situ bang, di sungai. Jadi dengan adanya mangrove, ikan-ikan itu bisa beranak, bisa berpolusi di situ. Seperti kepiting, ada ikan, udang kan, di situ semua dia. Jadi dengan adanya itu mangrove, mungkin kami untuk ke depan bisa ada hasilnya lagi. Nah, untuk sekarang kan udah gak ada lagi, udah jadi rawa karena habis tsunami. Kesadaran mengenai besarnya kerusakan alam akibat bencana seperti gempa aruh tsunami, seharusnya mendapat perhatian khusus. Karena kemampuan alam untuk recovery atau kembali pulih, tak akan bisa maksimal tanpa ada campur tangan manusia yang hidup di atasnya. Terima kasih telah menonton!